Ketika sikap itu kemudian muncul dan menggema, gerakan salam panjari ini bukan persoalan menolak para bau kembali, tapi jangan-jangan salam panjari ini justru menimbulkan gerakan baru, di mana gerakan baru itu bisa kita sebut dengan anti pemilihan umum. Artinya mereka akan menolak semua hal yang berkaitan dengan pemilihan umum karena sudah punya keyakinan baru, yakni pemilu yang tidak berjalan dengan baik, pilpres yang penyelenggaranya saja sudah tidak fair, sejak di awal, kira-kira begitu. Jadi risikonya saya kira cukup besar, di kalangan publik potensi konflik itu muncul, itu bisa saja terbuka, dan konfliknya besar kemungkinan juga akan terfasilitasi karena presiden ikut campur dalam urusan-urusan teknis. Sementara yang kedua risikonya adalah publik tidak lagi percaya dengan proses demokrasi yang kita jalani. Artinya ketika nanti Prabowo Gibran misalnya menang pilpres, baik itu satu putaran atau dua putaran, jangan-jangan legitimasinya rendah. Kenapa? Karena semua orang sudah terlanjur mengira, ya wajar saja menang karena ada dukungan presiden, bahkan mungkin nanti bisa merambah kemana-mana, ada dukungan KPU, karena KPU besar kemungkinan juga, meskipun mereka independen, kan secara personal tidak mungkin berani berbeda pendapat atau berbeda sikap dengan presiden, karena presiden mengendalikan posisi mereka, kan kira-kira begitu.